Tadi kurang lebih kita jam 12 ada sahabat petani bijak bahwa dia laporan cabainya itu layu katanya Baik kita monitor langsung cabai tanda-tandanya cabai layu seperti gini guys ya Jadi boleh dilihat diri samping kiri kanan cabainya di kiri kanan cabai kirinya dan kanannya boleh dilihat Ini usia cabainya itu lebih daripada 60 hari biasanya baru nemu ada yang layu seperti gini Baik layu ini tuh layu seperti apa guys ya Kita lihat dulu jangan main cabut nih kalau ada posisi yang layu cabai kita layu seperti ini guys ya Layu seperti gini jangan langsung main dicabut Tangan kita jangan banyak dulu menyentuh dipelajari dulu Ini layu itu antara dua perkara ya Usia cabainya berapa ya itu lebih daripada 60 hari Kalau 60 hari lihat cabainya seperti gini berarti penyakit layu ini tuh ada dua perkara Ada yang namanya layu pusorium ada yang namanya layu bakteri Gimana caranya untuk membandingkan memperbedakan antara layu pusorium dan layu bakteri Ini udah jelas layu namanya layu pusorium Apakah bisa menyebar bisa menyebar guys ya Awalnya ini layunya bukan layu bakteri tapi layu pusorium Kenapa bisa layu pusorium pertama ini nih ini awalnya kan ada Dia menular kesini dari sini menular lagi kesini dari sini terus seterusnya akan habis dengan layu pusorium Caranya mengobati layu pusorium ini Pertama dipangkas ininya itu dipangkas pemotongan daripada bedengan Cara mengobatinnya nih supaya nggak menyebar potong bedengan satu yang kedua pangkas ininya nih yang layu gini tuh nah ini udah jelas layu pusorium guys Tuh ininya kosong Ini udah jelas layu pusorium Lihat tanamannya seperti ini ini layu pusorium nih maaf maaf nih 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 Penyebaran daripada layu pusorium itu dari akar bukan dari Ini bukan dari daun tapi dari akar-akar ini ke akar ini terus meremet itu namanya layu pusorium Untuk antisipasinya adalah dengan cara apa yaitu dengan pupuk hayati kurang masuk kurang maksimal Jadi pencegahannya itu dengan pupuk hayati kurang kekurangan pupuk hayati ya kalau ini udah jelas Kekurangan daripada pupuk hayati kurang masuk ke dalam Buktinya inilah layu pusorium bisa dilihat nih guys Ininya bolong Kalau ininya bolong contohnya gini nih Nah ini dimasukin ke gelas Atau ke gelas atau ke ini pasti ada gelembung dari sini Ini udah jelas loh layu pusorium Untuk pencegahannya Dengan cara apa banyak pupuk hayati masuk Untuk mencegah pusorium Tapi untuk mengobati layu pusorium Satu perkara potong bedengannya Udah Sampai jumpa Terima kasih.